Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi lagi review mengenai trafo 10A ini dan katanya trafo ini trafo balap ya teman-teman dan katanya juga trafo ini diberi ekstra tegangan dari outputnya sebentar kita akan cek apakah benar sebentar kita akan cek juga tegangan yang keluar pada trafo ini juga ya teman-teman nah disini teman-teman bisa lihat begitu banyak kabel ya dari sini sisi sini ada warna biru kuning hitam lalu di sebelah sini ada merah-merah hitam dan biru-biru sebelah sini ada warna merah-merah nah disini kita bisa lihat juga ada 0 untuk input AC nya 0-20 volt yang kabelnya itu red-red seperti ini teman-teman untuk kabelnya ini paling besar kabelnya artinya ini tegangan dari AC ke listrik nah bedanya dengan CT45 dengan 322 itu agak beda sedikit ya karena untuk AC ini pastinya dia besar yaitu warna merah dengan merah lalu untuk ekstraknya disini ada out 0 dan 12 warnanya biru dengan biru nah disini kabelnya lebih kecil berarti ini untuk 12 voltnya beda dengan yang sebelah sini yang biru dia lebih besar artinya dia lebih volt lebih besar setelah itu kita juga akan lihat untuk tegangan ini yang ekstraknya juga ada 15 volt 0 CT atau 15 warnanya red black dan red artinya merah hitam dan merah pastinya yang ini teman-teman kabelnya nah untuk ekstraknya itu biasanya sama-sama dia ada merahnya dua dan hitamnya satu CT ini paling gampang teman-teman untuk membaca dari kabel sama dengan keterangan yang ada nah setelah itu kita akan cek juga 5 volt 45 volt warnanya biru lalu yang satunya 45 warnanya biru juga ya nah 0 itu adalah CT nya lalu kita ke samping sini biru plusnya satu lalu CT nya hitam lalu birunya satu adalah plusnya alias CT45 lalu kita cek yang warna kuning itu apa yaitu 32 volt yellow 32 juga yellow berarti 0 atau black itu lalu CT nya nah warna kuning ini adalah 32 volt alias CT 3232 berarti kuning-kuning hitamnya pakai CT teman-teman oke langsung saja kita cek pengukuran memakai avometer apakah benar trafo ini trafo balap yang dikatakan mempunyai ekstrak ampere nya volt nya apakah benar kita langsung cek memakai avometer nah pertama kita putar di skala AC yang 200 volt kita pakai teman-teman nah untuk teman-teman yang mempunyai avometer analog juga bisa teman-teman putar saja di skala AC pakai yang 100 volt AC juga boleh itu bisa teman-teman karena disini saya mempunyai digital yang sampai 200 ya minimnya 200 sampai 500 volt AC oke sekarang kita akan cek pertama-tama untuk tegangannya yang ekstrak dulu ya teman-teman apakah benar yang di keterangan itu dia keluarannya harus melebihi karena ini trafo-trafo balap pasti ada ekstrak untuk kelebihan volt nya tapi pertama-tama kita akan teks ekstraknya yang 12 volt yaitu warna biru dengan biru artinya di keterangan itu tertulis 0 dan 12 artinya detrim memakai CT teman-teman CT nya langsung di kabel itu disini dia keluarannya 13,9 volt itu teman-teman artinya dia kasih ekstrak yang benar di keterangan itu dia memberitahukan berarti 12 volt lalu sekarang kita akan cek yang 15 volt yang CT teman-teman karena disini kabelnya dua kita probe hitam kita taruh ke CT yang warna hitam lalu kita tes yang yang pertama dulu kabel merah dia keluarannya berapa dia keluarannya itu bisa 16 volt ya teman-teman berarti dia kasih ekstraknya 1 volt koma satulah setelah itu kita cek juga yang satu 16,1 juga ya sama ya teman-teman untuk 15 volt itu dia kasih ekstraknya sama dua-duanya nah itulah kelebihan dari trafo yang trafo balap ya kalau trafo yang biasa itu biasanya itu antara yang diberikan itu sama atau bisa kurang ya teman-teman buat saran saja untuk teman-teman mau cek agar kabel-kabel jangan bersentuhan ya kita akan cek yang CT45 yaitu biru-biru CT nya warna hitam kita tes seperti tadi hitamnya di probe hitam CT nya lalu kita taruh kabel satunya di warna biru yang satu ini ya dia keluarannya itu hampir mendekati 50 ya teman-teman nah dia tadi kasih di keterangan itu 4,5 volt disini keluarnya yang kita ukur 4,9 mendekati 50 ya teman-teman wah mantap juga ini trafo ya untuk harganya juga lumayan ya teman-teman karena dia ini dikasih balap nah untuk sekarang kita cek yang berapa ini 32 volt kuning dan kuning tetap ada CT nya yaitu hitam kita taro probe hitam ke CT lalu kita cek salah satunya dulu warna kuning ya teman-teman dia keluarnya berapa di keterangan itu 32 volt yang dia kasih disini 33,7 volt dia kasih lebih itu 1,7 volt ya teman-teman kita cek juga yang satu berarti sama ya 33,7 volt nah itulah kelebihan dari trafo balap tetapi untuk harganya juga agak mahal ya teman-teman oke sampai disini saja video kali ini saya berikan semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman bisa like, komen, share dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan akan memberikan video-video terbaru yang bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati